Intro Udah kembali lagi? Iya Tentu kau sudah tahu apa sebabnya Boleh aku masuk? Saya tidak pernah menolak kamu yang datang ke rumah saya Silahkan Terima kasih Aku Aku Ya Sangat tersiksa di Jakarta Aku tidak mampu Menekan kerinduanku Seharusnya kau berusaha keras untuk mampu Buat apa tadi perkara? Dengan kata lain kau ingin mengatakan Bahwa hatimu sudah tertutup sama sekali bagi laki-laki lain Buat apa kau tanya? Kau kan sudah tertutup semula Walaupun laki-laki yang menempati seluruh hatimu Kini membuka hatinya bagi wanita lain Selain kau Tika Ya Kemarin malam aku menghadiri resepsi Dan ketemu dengan Anwar Dia cerita macam-macam Dan akhirnya terungkap bahwa dia kenal kau Ya Dia bukan saja kenal Tapi Sahabat kental Memang Anwar dan istrinya sahabat dekat kami berdua Dan dia cerita Bahwa calon suamimu Sekarang menjalin hubungan dengan teman sekamarmu Waktu kos di Jakarta Kuntur Sampai hati kau menyampaikan berita semacam itu kepada saya Tanpa merasa risih sedikit Eh Iya Karena aku tahu Kau pun sudah mengetahuinya Sejak kepergianmu ke Jakarta beberapa waktunya lagi Iya kan Saya ambil minuman Saya teman Ci Ici Bagaimana sudah tidur? Belum Barukan saya suruh jahit harum bantal yang robek Ci Ci Sini kamu Ci Ci Dia tidak ada di kamarnya Barangkali sudah main ke tetangga Ini kan malam minggu tiga Bisa jadi Tapi biasanya dia selalu pamit kalau mau keluar rumah Oh iya Bentar ya Saya bikin kartai dulu Tidak usah Di sini saja Wah 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 Hebat Biarpun sudah jadi dokter masih terus belajar ya Jadi apapun orang kan harus terus belajar Kalau kita berhenti belajar jadi manteg dong Ini bukan dokter akan berkembang terus Iya Manusia juga kan bisa begitu Tika Setiap saat cinta bisa tumbuh berkembang Sementara yang kita kira tetap berkembang ternyata sudah mulai-melai Gak usah diteruskan Saya sudah mengerti kemana arah ucapanmu itu Saya memang sudah tahu Kalau pamit Kawan sekamar saya waktu kos di Jakarta Mulai berusaha menggantikan tempat saya di hati mas Imam Saya tahu sejak malam-malam kita sampai di Jakarta beberapa waktu yang lalu Waktu itu saya telepon mas Imam Dan menjawab si kami Itu sebabnya pada malam itu juga saya pindah ke rumah Anwar Anwar juga cerita tentang peristiwa itu Mas Imam juga sudah menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya Dalam surat-suratnya yang sampai saat ini belum saya jawab sehelaipun Apakah ibu bisa harap bahwa kau sudah mulai meragukan kesetiaannya Tika? Saya tidak pernah ragu terhadap kesetiaannya Saya cuma masih malas saja membalasnya Jangan menghindar terus Tika Kamu juga jangan mendesak-desak terus Jangan mengganggu saya Guntur Jangan mengganggu saya Guntur Aku tidak mengganggu Tika Aku mencintaimu Tika Aku mencintaimu Tika Tapi saya mencintaimu Tika Mas Imam Tolonglah menerima keadaan ini Bukanku ada Bu Bukanku ada Bu Ceritnya Inci Berangkali ada di luar Bagi saya sertifikat segala-galanya Bu Kalau sekarang ini Saya sering berpergian dengan Tami Itu karena saya merasa Tami sahabat kami berdua Dia sahabat baik Tika juga sahabat saya Tapi saat Tika langsung pergi dari rumah ini Setelah mendengar suara Tami Waktu dia menelpon Na'imam Itu tandanya Dia tidak menyukai hubungan yang terlalu akrab Antara Na'imam dan Tami kan Saya yakin itu cuma karena salah paham saja Bu Apakah salah paham itu sudah diluruskan kembali Na'imam? Mas Na'imam sudah berusaha meluruskan Melalui surat-suratnya pada Tika Dan sekarang ini Mas Na'imam juga ingin menyampaikan pada Tante Bahwa hubungan antara Mas Na'imam dan saya Hanyalah sebagai sahabat baik saja Jadi Tante jangan punya perasaan bukan-bukan terhadap kami Dan kalau Masima masih akan sering datang kemari Mohon Tante mengizinkannya Karena dia tidak ingin putus hubungannya dengan Tante Ong maupun dengan saya Rumah Tante terbuka Setiap saat untuk Na'imam Selama kehadiran Na'imam di sini Tidak mengganggu hubungan Na'imam dan Tartika Terima kasih Bu Sekarang saya mau ntarik Sudah malam Baik, mari ma'am Untung saja aku cepat menjawab pertanyaan Tante tadi Mas Na'imam akan menjawab apa Seandainya tadi aku tidak cepat mendahului menjawab Ya, aku jawab apa adanya Bahwa sampai detik ini Tartika belum menjawab surat-suratmu barang sepapang pun Ya Habis sudah Tante gak bakalan lagi mengizinkan Mas Na'imam datang ke sini Dan aku tidak akan boleh pergi lagi dengan Mas Na'imam Aku gak mau bohong, Tami Gak ada jalan lain Aku harus ketemu, Sartika Apa Mas Na'imam sudah siap? Aku tuh? Ya Mas Na'imam dengar dari teman Mas yang bernama Anwar itu Tentang laki-laki anak orang kaya di daerah itu yang jatuh cinta pada Sartika Iya, yang katanya ketemu di resepsi Mas Na'imam kan yang cerita pada aku tadi malam Ya, ya Laki-laki itu namanya Guntur Dia akan Mas Hadapi Bagaimana kalau Sartika mencintai laki-laki itu? Tentunya sudah ada kan? Surat-suratmu satu pun tidak ada yang dia balas Buat apa sih Buang-buang waktu, tenaga, pikiran Untuk orang yang tidak pantas dibela Dan Mas jangan lupa Dia datang ke Jakarta dengan laki-laki itu Padahal Sejak dia bertubah di daerah itu Sekalipun dia belum pernah menginjak kota Jakarta Ke rumah orang tuanya pun Dia tidak pernah lagi Dengan alatan terlalu sibuk dengan tugasnya Tapi dia sempat datang ke Jakarta dengan laki-laki itu Tili Kalau kamu sudah gadis nanti Kamu harus pintar seperti ibu dokter Kamu harus cocok seperti namamu Putri Pertiwi Itu artinya Kamu ini putrinya ibu Pertiwi Kamu harus hebat Pertiwi Bilang sama orang yang ngomong itu Suruh dia jadi bapak yang baik dulu Sebelum dia menyuruh kamu jadi orang yang hebat Mulai lagi, mulai lagi, mulai lagi Apa enggak bosan itu mulut rumahnya terus? Siapa sih tri anak kesel? Kau punya suami pulang nyarut malam terus Mana perginya sama pacar lagi? Aku kan sudah minta maaf Kenapa kamu unggit-unggit lagi? Yang penting Aku tidak cinta kepada si ici Sudah, titik Maaf, maaf, maaf Ini bukan enteng sekali Ini Kang, di ucapkan Sekarang kamu bilang maaf Nanti malam kau pergi lagi Jolah perempuan itu Sudah larut malam lagi Lama-lama Mana ada si istri yang tahan Sudah, 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 sudah Capek kuping ini mendengarnya Aku pergi Tepat mandikan si tini Nggak usah minggu, mbak datang Kang Saya Mungkin gak suka sama orang yang Gampang sekali melalaikan tugas yang menjadi tanggung jawab Masa tadi pagi Waktu saya bangun Si ici Masih duduk-duduk ngelamun dekat sumur Halaman belum disapu Belum masak air Belum mandi Mulai gak beres anak kecil belakangan ini Dan nasibatnya Dia asin lagi senam pagi hari ini Semalam dah pulang jam berapa? Nggak tahu Saya tunggu sampai jam 11 malam Nggak pulang-pulang Oh iya Saya langsung tidur Kayaknya sih Si ici itu lagi jatuh cinta tuh Boleh kan dia jatuh cinta Silahkan Siapa yang larang Tapi jangan main sembunyi-sembunyian begitu dong Kalau begitu sudah benar Apa yang aku lakukan Apanya yang benar Aku mencintaimu Dan aku tidak pernah sembunyi-sembunyi Semuanya serbat angkangan Ya Tapi tolong jangan bicarakan lagi tentang cintamu itu Bicara lah tentang hal yang lain Yang lain yang mana Abangnya mampu bicara soal cinta karena memang cuma itu yang aku punya Please Hei si Tribut Tribut Eh maaf bu dokter Sebetulnya saya tidak ingin ribut ribut Tapi si ici ini sudah ketahuan bu dokter Gara-gara dia Si makmun sudah tidak peduli lagi sama istrinya Padahal saya sudah kasih ingat sama dia supaya jangan gaguh si makmun Eh 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 tadi malam masih juga bertuaan kita tahu kemana tuh perginya Maaf bu saya bukannya tidak percaya dengan omongan ibu yang barusan Tapi saya harus tanya dulu pada ici duduk persoalan yang sebenarnya Ibu duduk saja dulu Iya Cik Bener Kamu sering berpergian sama makmu Cik Saya tanya Kamu pasaran sama makmun ya Enggak Enggak apa Saya sendiri mergoki si makmun di rumah ini Kamu suguh kopi segala Kamu nonton layar tancap malam-malam sama si makmun Kamu kalau belanja ke pasar suka nongkong di warung makan ketan sama si makmun Sudah lengket begitu masih juga bilang tidak pasaran Betul Apa yang dikatakan emaknya makmun itu Cik Jawa Jawa Betul sih Saya kan sudah pernah bilang sama kamu Saya tidak melarang kamu mau pacaran dengan siapapun Asal jangan sama suami orang atau orang yang selalu punya pacar Ingat Kalau kamu tetap saja tinggal di sini Emang tangga makmun gak bakalan bisa rukun kembali Terima kasih telah menonton Masih bisa kita bicara Masih bisa kita bicara Iya Ternyata kau terima Dan bagaimana dengan seorang istri Atau seorang calon istri Yang memberi kistimewaan kepada laki-laki lain Aku terhadap guntur maksudmu Tiga Mau apa kita ke sini Nanti juga kau tahu sendiri Kau jangan bicara apa-apa dulu Tika Biar aku yang merebak Dan tepakan ku pasti gak bakal meleset Yang berdiri di depanku ini Pasti dokter imam Kenalkan Lusi Manusia yang hidup kembali berkat Ngepervertis Eh sebentar Saya panggil guntur Dia kakaknya guntur Kakinya menyebabkan dia lama sekali menderita rasa rendah diri Lalu memucilkan diri dari kehidupan ramai Tolio Iya Saya ke Jakarta bersamanya Untuk kepentingan dia Jadi keistimewaan yang saya berikan Bukan untuk guntur Tapi untuk Lusi Tapi laki-laki itu mencintaimu Iya Tapi itu hak dia kan Terima kasih telah mencintaimu Terima kasih telah mencintaimu Dokter imam ini kenalkan adik saya gundur Ini dokter imam Nama yang sudah tidak asing lagi bagi telinga kita Eh Eh ya Halo Terima kasih telah mencintaimu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.